Intro Setelah peristiwa tragedikan juruhan, Arema FC menjadi klub yang banyak ditimpa masalah. Mulai dari terusir dari kandangnya sendiri, ditolak di mana-mana hingga kondisi tim yang kini mengalami tren negatif. Terbaru, kantor Arema FC menjadi sasaran amukan massa yang mengatasnamakan Arek Malang saat melakukan unjuk rasa pada minggu kemarin 29 Januari 2023. Akibatnya, toko Arema FC yang lokasinya berada di sebelahnya mengalami kerusakan yang cukup parah. Melihat hal tersebut, manajemen Arema FC akan mempertimbangkan menempuh keputusan bubar jika situasi memang dianggap tidak kondusif. Demikian ditegaskan Komisaris PT Arema Aremania Bersatu Berprestasi Indonesia, Tatang Dwi Arfianto menyikapi kondisi di Malang saat ini. Tatang mengatakan bahwa Arema FC telah melakukan berbagai macam upaya pasca tragedikan juruhan. Mulai membuka krisis senter untuk membantu menakanan korban dan memberikan layanan trauma healing. menghadapi proses dan gugatan hukum baik pidana dan perdata serta menjaga eksistensi klub agar tetap menjalani kompetisi meskipun dengan berbagai sanksi dan denda dari federasi. Menurut Tatang, saat ditemui 30 Januari 2023, jika memang upaya dan itikat Arema FC ini dianggap belum memenuhi keinginan banyak pihak atau justru membuat tidak kondusif, pihak manajemen akan mempertimbangkan agar klub Arema FC untuk dibubarkan. Tatang mengatakan bahwa Arema FC sangat memahami suasana duka yang berkepanjangan pasca tragedikan juruhan. Arema FC juga terus berupaya dan berusaha agak situasi ini kembali normal. Maka dari itu, jajanan direksi dan manajemen Arema FC sudah berkumpul untuk membicarakan langkah berikutnya seperti apa terkait situasi yang terjadi dalam beberapa hari belakangan ini, termasuk untuk mempertimbangkan Arema FC bubar. Dia juga mengungkapkan bahwa yang dialami Arema FC insiden ini tetap tidak sebanding dengan rasa duka yang dialami Aremania saat peristiwa kancuruhan. Kemudian menjadikan perjuangan orang-orang yang tidak kompeten. Menjadikan perjuangan orang-orang yang tidak kompeten. Sesuai yang dijadikan, justru dijadikan perwakilan Arema Malang. Pernah semua waktu ini Arema Malang. Dan juga sikap sendiri empati dari manajemen Arema FC di bawah PT AHBBI. Karena tidak berlaku aktif, mendampingi keluarga sorban tragedikan juruhan. Kalau memperjuangkan keadilan, namun justru melanjutkan pertandingan lanjutan pada kompetisi Liga 1.